Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini dan kembali lagi kita untuk membahas sosok Ratu Adil Dimana jelas dikatakan di dalam ramalan Jayabaya bahwa Sang Ratu Adil akan memerintah kerajaan atau negaranya Dengan menegakkan hukum Tuhan, hukum ilahi atau hukum yang widi Dan mestinya sosok Ratu Adil ini mengerti dan memahami ajaran-ajaran agama Dan pastinya sosok Ratu Adil ini merupakan salah satu ahli kitab Karena dia sangat jelas dikatakan bahwa dia akan memerintah dengan menjalankan hukum Tuhan Bagaimana seseorang mau menjalankan hukum Tuhan Kalau dia sendiri tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak memahami tentang hukum Tuhan itu sendiri Ya tentunya dia tidak bisa menggunakan hukum Tuhan karena dia tidak tahu Hanya orang-orang yang mengetahui dan memahami mengenai hukum Tuhan dan Tuhan itu sendiri Yang bisa menegakkan hukum-hukumnya Dimana hukum Tuhan ini sangat erat dengan kaitannya dengan agama Dan dimana Ratu Adil ini memiliki kepandaian dalam ilmu agama Walaupun Ratu Adil jelas dikatakan berasal dari rakyat jelata dan keluarga rendah iman Di garis bawai kata rendah iman Rendah iman bisa diartikan rendah ilmu agamanya Dari latar belakang yang rendah iman Menjadikan sosok yang mumpuni dalam ilmu agama Ya dialah Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini berjuang keras di dalam kehidupannya Dan suatu ketikapun Ratu Adil mempelajari kitab-kitab agama Seperti Al-Quran, Alkitab, kitab-kitab, dan lain sebagainya Dan tiba di suatu titik Dimana Ratu Adil mempelajari Alkitab Ratu Adil dikejutkan atau dikagetkan dengan suatu doa Yaitu doa Rosul Yabes Yang dikenal dengan sebutan Doa Yabes Doa yang dilantunkan dan didoakan oleh Rosul Yabes Dimana doa ini bunyinya Kiranya Tuhan memberkati aku Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Dan kiranya tangan Tuhan Menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mendengarkan dan mengabulkannya Sungguh doa yang fantastis Dimana di dalam doa ini Rosul Yabes meminta kepada Tuhan Supaya Tuhan berkenan memberkati Rosul Yabes Yang berlimpah-limpah Kata berlimpah-limpah itu tandanya melimpah ruah Kalau ibaratnya air Kalau ibaratnya air Itu di Apa ya Dikebiur Tadi air besar itu gebiur Ibaratnya air itu rejeki Tadi rejekinya itu seperti dikebiur Langsung Jadi banyak sekali Mengalir deras Itu yang diminta Rosul Yabes Dan Rosul Yabes Meminta pula kepada Tuhan Supaya Daerah-daerah kepunyaan Rosul Yabes Diperluas Dimana zaman Rosul Yabes adalah zaman kerajaan Sehingga diperluas wilayahnya Kalau dibandingkan zaman sekarang Dan zaman kepemerintahan seperti ini Itu sama saja diperbanyak Atau diperluas Kepunyaan Sang Rosul Jadi diperbanyak Milik-milik dari Rosul Yabes itu Dan Rosul Yabes ini Juga berdoa kepada Tuhan Sekiranya Tangan Tuhan Menyertai dan melindungi Rosul Yabes Dari segala Malapetaka Kata Malapetaka ini Itu katanya Mencakup Kata Malapetaka berarti mencakup Segala sesuatu yang buruk Akan menimpa dia Ditolak Dibuang Itu permohonan Rosul Yabes yang luar biasa Dan Malapetaka itu sendiri Itu banyak artinya Bisa dari kebangkrutan Bisa dari penyakit Bisa dari musibah bencana Bisa dari Kekecewaan Bisa dari Kepatah hatian Masih banyak lagi ya Bisa dari menurunnya Perekonomian Supaya ekonominya selalu naik Jadi Rosul Yabes ini Benar-benar Sungguh luar biasa Untuk menciptakan doa Yang fantastis Seperti ini Dan setelah doa itu Diucapkan Dalam Alkitab tercatat Bahwasannya Allah Mengabulkan Doa dari Rosul Yabes ini Dimana Allah Mau dan berkenan Mengabulkan Doa Rosul Yabes ini Sehingga Terjadilah Sesuai Keinginan Rosul Yabes Bahwasannya Rosul Yabes Diberkati Berlimpah-limpah Dan Diperluas Kepunyaan Rosul Yabes Dan bahkan Doa ini Membuat Tuhan Turun tangan Dan ikut campur Dalam kehidupan Yabes Sehingga Segala malapetaka Disingkirkan Segala marabaya Disingkirkan Oleh Tuhan Sehingga Rosul Yabes Selalu dalam Lindungan Tuhan Dan selalu dalam Penyertaan Tuhan Sungguh-sungguh Luar biasa Dan Ratu Adil Mempercayai Dan meyakini Doa ini Dimana Ratu Adil Percaya Bahwasannya Tuhan Akan Memberkati Ratu Adil Berlimpah-limpah Dan Ratu Adil Percaya Tuhan Akan Memperbanyak Dan memperluas Kepunyaan Ratu Adil Dan Ratu Adil Juga percaya Bahwasannya Tuhan Tangan Tuhan Selalu menyertai Dan melindungi Ratu Adil Dari segala Malapetaka Yang ada Supaya Perekonomian Ratu Adil Selalu naik Tidak turun Supaya Tidak mengalami Kebangkrutan Dan supaya Ratu Adil Terjaga hati Pikiran Dan raganya Dan juga Supaya Ratu Adil Tidak mengalami Segala sakit Penyakit Dan musibah Sungguh-sungguh Luar biasa Karena Ratu Adil Percaya Roda Itu berputar Kadang Bisa di bawah Kadang Bisa di tengah Kadang Bisa di atas Segala Sesuatunya Ada perubahannya Hidup ini Adalah Suatu Perputaran Roda Yang Selalu Berubah Posisi Dan Kedudukannya Dan Semoga Saja Ratu Adil Dalam Lindungan Ilahi Dan Semoga Saja Ratu Adil Dapat Bangkit Dan Bersinar Terang Supaya Dia Bisa Diberkati Lagi Lebih Banyak Lagi Diberkati Oleh Tuhan Dan Bisa Memberkati Orang Lain Atas Kemuliaan Nama Tuhan Dan Semoga Saja Perekonomian Ratu Adil Selalu Meningkat Dan Tidak Menurun Sekian Informasi Dari Saya Dan Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Letakkan Pendapat Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Ini Sampai Habis